Congratulations on your graduation and wish you good luck for a new start in life. May you achieve all your goals. Saya berkeyakinan, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Kasaran 45, NKRI, dan mampu hidup dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, lulusan Universitas Musenipa adalah pribadi-pribadi yang tangguh dan bermutu untuk boleh berkiprah, memajukan Niantana dan Tanah Tumpadara Indonesia. Hadirin yang kami muliarkan, pada kesempatan berbahagia ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat atas kelulusan putra-putri terbaik. Kamu semua beruntung untuk awal yang baru dalam hidup. Semoga kamu mencapai semua tujuan dan cita-citamu. Congratulations on your graduation and wish you good luck for a new start in life. May you achieve all your goals. Saya berkeyakinan bahwa Bisuda adalah momen yang cukup menyenangkan dan membuat kita semua, terutama orang tua wali, menjadi bangga bercampur haru. Sebab untuk meraihnya, membutuhkan banyak perjuangan dan pengorbanan. Kerja keras yang sudah dilakukan tidak harus menjadi sebuah akhir dari segalanya. Kamu harus terus belajar dan terus bekerja lebih keras daripada sebelumnya untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Selamat atas prestasi akademis Anda. Bisuda adalah acara yang tak terlupakan bagi Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Selamat merayakan pencapaian besar ini. Sebagai Ketua Badan Penyelenggara, kami merasa bangga dan senang karena kamu sudah mendapatkan sesuatu yang kamu cita-citakan selama ini. Teruslah belajar dan mudah-mudahan kamu akan sukses juga dalam melewati bab berikutnya dari hidup kamu. Hal ini sesuai dengan Motocampus Non Scolese Cittadissimus. Kita belajar bukan hanya untuk sekolah, melainkan untuk juga hidup. Hadirin yang saya muliakan, dari Nusantara untuk Nusantara. Ungkapan yang bermakna, setiap lulusan dari Nusantara Nusantara harus mampu berkibra bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu, pada kesempatan yang bahagia ini, saya ingin mengutipkan enam putir pesan Kanselir Jerman Angela Merkel dalam pidatonya di hadapan para lulusan Harvard University. 1. Pull down the walls of ignorance and neuromediciness because nothing has to stay as it has. Artinya, runtuhkanlah tembok kebodohan dan kesempitan karena tidak ada yang harus tetap seperti itu. Kedua, act together in interest of a multilateral and global world. Artinya, bertindak bersama-sama untuk kepentingan multilateral dan dunia global. Tiga, keep asking yourself, am I doing this because it is right or only because it is possible? Artinya, teruslah bertanya pada diri sendiri, apakah saya melakukan ini karena itu benar? Ataukah hanya karena mungkin? Lima, empat, don't forget freedom can never be taken from for granted. Artinya, jangan lupa kebebasan, tidak pernah bisa terima begitu saja. Yang kelima, surprise yourself with what is possible. Kejutkanlah dirimu dengan apa yang mungkin. Enam, remember, openness always means tricks to begin something new you need to let go of the old. And most of all, nothing should be taken for granted as everything is possible. Akhirnya, ingatlah keterbukaan selalu berarti risiko untuk memulai sesuatu yang baru. Anda harus melepaskan yang lama. Dan yang terpenting, tidak ada hal yang bisa dianggap reme. Semuanya itu mungkin. Dan sebagai Ketua Badan Penyelenggara, saya ingin berpersan kepada para lulusan Universitas Nusantik Pak. Sembari juga mengucapkan... Terima kasih telah menonton!